Aku pun pengen tahu cara nyari pupuk Guano. Kata Bapak, biasanya ada di dasar-dasar gua, tempat... Tempat, tempat, tempat. Gembau sih Bapak. Ada dompet. Dompetnya jatuh. Hah? Dompetnya jatuh. Oh iya, Pak. Bener, Pak. Dompet saya, Pak. Makasih banget ya, Pak. Jatuh di mana tadi, Pak? Eh, di sini tadi. Makasih ya, Pak. Bapak tadi, kalau boleh tahu yang bau itu apa ya, Pak? Kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar. Oh, Bapak ini cari sendiri? Iya. Oh, kebetulan banget, Pak. Begitu saya pengen tahu nih, Pak, caranya nyari tele kelelawar. Boleh ikut nggak, Pak, nanti, Pak? Itulah awal perkenalanku dengan Pak Sagiyo, seorang pencari kotoran kelelawar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Mana, Pak, lewat tulangnya? Kenalan dengan Pak Sagiyo makin menarik minatku untuk melihat lebih dekat kehidupan pencari kotoran kelelawar. Aku pun pengen tahu cara nyari pupuk guano. Kata Bapak biasanya ada di dasar-dasar gua tempat kelelawar bersarang. Kata Bapaknya sih deket ya, deket situ. Cuma jalannya terjal banget, Pak. Ya, cuma jalannya ini. Ini nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Aku takut nih, jalan menuju gua terjal banget. Akhirnya. Udah nih, Pak, turunannya ya? Sudah. Lah, Pak, itu ya guanya ya, Pak? Bukan, itu gua pertama. Hah? Kenapa nggak di sini aja? Nah, itu nggak ada. Oh, nggak ada teleanya, toh? Nggak ada. Ya, elah sih, Bapak. Huh, ternyata bukan di situ tempatnya. Kata Bapak harus ngelewatin satu gua lagi. Jalan lagi deh. Pak, tapi kok udah bau, Pak, di sini? Iya, hampir, hampir. Bau banget, Pak. Ini nggak apa, Pak. Meskipun aromanya tak sedap, tapi gua ini sungguh indah. Nggak sia-sia deh, susah payah jalan ke sini. Gelap gulita. Untung Bapak sudah nyiapin penerangan. Berbekal karung dan obor, kami berburu kotoran kelelawar. Oh, Bapak biasanya kalau ngambil tele ini pake obor ya? Iya. Kalau nggak pake ini kan gelap sekali. Emang sih gelap banget di sini. Udah gelap, lembab, terus juga kembali di sini. Terima kasih. Tunggu.